Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Sidik Motor Key Baru parkir ini tiba-tiba menghantam kayu pada bagian damper depan ini sampai baret seperti ini teman-teman Ini luka kayu yang cukup parah ini pada bagian damper depan sampai baret seperti ini Oke teman-teman kali ini saya akan coba berhasil atau tidak karena banyak yang menggunakan pasta gigi untuk menghilangkan baret kayu Jadi seperti ini kali ini saya akan coba sendiri praktekan menggunakan pasta gigi untuk menghilangkan luka baret Caranya saya oleskan pada bagian yang luka seperti ini teman-teman kemudian kita ratakan dengan tangan Oke setelah hampir benar-benar rata kemudian kita siapkan kain yang bersih Seperti ini kemudian kita gosok teman-teman Kita gosok perlahan Kemudian ditekan dengan kuat Oke kita gosok terus Usahakan menggunakan kain yang bersih Ini kalau kainnya kotor kena debu atau kena pasir Ini lukanya malah tambah parah Oke kita gosok terus seperti ini Ini sudah lumayan buram ini Kemudian kita tambahkan lagi pasta gigi Ini kainnya sudah berwarna agak hitam Ini bertanda cat yang disini mulai luntur atau menyebar Kita ratakan, kita tekan lagi kuat-kuat Kemudian kita gosok dengan cara berputar seperti ini Oke seperti ini kita tambah lagi kalau perlu ini Tambah lagi Lihatnya belum hilang betul Kita gosok lagi teman-teman Kemudian kita siram menggunakan air Ini untuk terakhir Kita gunakan air kemudian kita gosok lagi Kemudian kita siram bagaimana hasilnya teman-teman Benar-benar mantap teman-teman Dengan pasta gigi Ini lumayan bersih Coba kita gosok dengan kain kering Kita lap Kemudian kita bersihkan dengan kain yang kering Apakah benar-benar hilang Wiss mantap sekali teman-teman Hasilnya Sangat memuaskan Ini tadi yang bread disini Ini benar-benar hilang Luka bekas kalung kayu Yang menghantam denter pada bagian depan ini Wiss mantap Tinggal kita bersihkan Hasilnya Sangat memuaskan Mantap Terima kasih semuanya Semoga bermanfaat Medar-benar hilang